Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama si Hunter Dan sekarang Saya lagi bareng Salah satu Maestro musik teater Di Tasik Malaya Pasti Kalian seniman Tasik Yang bermain di sasta teater Atau apapun Sudah mengenal orang ini Siapakah dia? Teng 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 Om Peter Hayat Dan sekarang Saya bakal mau cari beliau Orang yang sangat dasyat sekali Di bidangnya Lanjut aja langsung ya Om Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah masih Berada di Indonesia Alhamdulillah Masih berada di Tasik Malaya Masih berada di Tasik Malaya Bahasa kerennya Tasik Malaya itu Texas Malaya Wah Mantap Ini ngomong-ngomong tentang musik teater ya Om ya Apa sih gunanya musik teater dalam satu pertunjukan teater? Yang saya tahu itu mungkin ya Gak tahu sama dengan yang lain atau enggak Tapi yang jelas Musik teater itu Satu Bisa Untuk di waktu Artinya Untuk Untuk Identitas waktu Contohnya waktu siang Malam Subuh Terdua Tempat Ketiga Emosi Yang ketiga emosi Yang mungkin garis besarnya seperti itu Jadi Jadi intinya Musik itu Salah satu Faktor yang Yang harus Harus ada di teater Dan sangat mempengaruhi mungkin Ya Dan juga itu Musik teater itu Kadang Si pemain juga akan termotivasi Karena Harus sesuai dengan Dengan Tekst Cerita Cerita Ya Intinya seperti itu Nah yang kedua Apa sih perbedaannya musik teater dan ilustrasi? Nah ini sebenarnya Kalau musik teater itu kan Kalau dipisahkan ya mungkin lebih tembong Untuk musik efek Artinya musik yang tidak pernah ada Ya Kali ilustrasi itu cenderungi Yang tadi itu Pertama untuk Menggiring juga penonton Ketika ini Yang didialogkan itu Bercerita Tidak apa Ya Saya yang terlihat itu tadi Orang yang Berdialog juga Akan termotivasi oleh Oleh Si musik itu sendiri Contoh Misalkan Musik Lustrasi Ketika dialog itu kan Misalnya Pake Pake Nuansa Tarawansa Selain Si penonton itu Tahu Tentang kesedihan Misalkan Soalnya Tarawansa itu cenderung Dengan Kalau sunan itu Nyeredet Jadi Si penonton itu Tahu Ini Ini lagi sedih Nah yang kedua Penonton pasti Berpikiran Wah ini Tarawansa itu Asalnya ada di mana Oh ini Ada di Tetara Sunda Ya Contohnya seperti itu Atau dengan yang lainnya Mungkin dengan Dengan Karinding Atau apa Itu mungkin sedikit contohnya Ya Kalau musik teater kan Sebenarnya luas Tapi kita bisa disederhanakan Musik teaternya Seperti efek gitu Ya Karena dalam teater itu Musik itu Ada yang bernada Ada yang tidak Suara sepatu Atau gimana Suara Suara contoh kecil juga Bisa jadi Suara hujan Suara meja mungkin Yang di Tak tahu lah Mucek Sunda namanya Itu kan ada Yang teri itu Yang bernada Dan yang tidak bernada Ya Ya paling Seperti itulah Nah ini Secara kasarnya Kan biasanya kan Kalau di film Itu kan ada soundtrack film Kayak Di filmnya ada Apa dengan cinta Penciptanya Temerius loh Dengan ada Apa dengan cintanya Nah Apakah bisa Teater itu Musiknya itu Dijadikan satu soundtrack Soundtrack teater Bisa Sebenarnya bisa Dulu itu Kepernah dulu Waktu Gara band gotung Kita bikin Globalnya Tentang cerita band gotung Seperti apa Dibikin Tapi Di pembukaan aja Atau biasa kan Di akhir Untuk tengah-tengahnya Paling sempilan-sempilan Nada Nah itu juga Kalau memungkinkan Ya Biasanya kan Paling berapa nada Satu nada Dua nada Itu Tidak terlalu banyak Berarti sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Dan si cerita itu Nah Untuk selanjutnya Musik teater pada Hubungnya seperti apa Apakah sama seperti Musik instrumental Yang ada di pasaran Ada juga Sesuai dengan Yang di pasaran Tapi celakanya Kalau misalkan sesuai Yang sudah ada di pasaran Orang situ Berpikirannya Oh ini Ini musiknya Musik Di plan Musik ini Jadi Yang langkah baiknya Bikin sendiri Soalnya kan Beda orang Beda Artifat Beda Rasa itu Berbeda Ketika Kita bikin Nuansa Atau misalkan Ilustrasi Bikin sendiri Itu Itu akan Lebih-lebih Bagus Sebenarnya kan Dari teater itu Musik teater itu Sebelum kita tahu Dalamnya Teater ini Waktu misalkan Naskah ini Mau dibawa kemana Nah itu akan Mengalir sendiri Sebenarnya Dengan nada Yang harus dipakai Itu kebalik Kalau misalkan Mau Mau dengar yang ada Itu kebalik Kebaliknya Lagu Instrumen mana Ini misalkan Yang cocok Yang ini Itu kan jadi Jadi Kita kebalik Padahal Kalau di Kalau di teater itu Si Naskah dulu Baru Di Dibedah Baru Nadanya Sepersiap Jadi tetap Balik lagi Sesuai kebutuhannya Itu tadi Iya Kebutuhan Sip Yang terakhir Ya Om Kegudaan Musik teater itu Seperti apa sih Di dalam satu pertunjukan teater Sebenarnya Kegunaannya Yang tadi itu Ketika Orang itu kan Bisa mengirim Menonton Bukan mengirim Menonton Ini dimana Tempatnya dimana Ini menceritakan Tentang apa Contoh kan Kita misalkan Ini suasana Sedang mengerikan Beda lagi Kalau misalkan Pakai musik yang lain Lain ceritanya Contoh Kalau misalkan Musik Daerah Tempat Misalkan Ini biasanya Musiknya Musik Dandung Tarling Orang konotasinya Ini berarti Di pantai utara Enggak itu Di tepi pantai Itu kan Musik-musik Seperti itu Ada identitas Tadi itu Tempat Waktu Emosi Nah itu kan Sebenarnya di teater itu Musiknya itu Harus benar-benar Paham dulu Naskahnya Kalau misalkan Naskahnya tidak paham Ya Itu akan beda Dipelajari dulu Ya Dari musik sedih juga Kan beda Bukan musik sedih Ditinggalkan pacar Mesti Ditinggalkan ibu Atau misalkan Kesedihan Kebiasaannya Di Ketentara Itu akan berbeda Nadaannya Ya mungkin Ya Garis besarnya Seperti itu Itu nanti Kembali lagi Ke naskah Ya Nah om Terakhir kan Sekarang itu Banyak muncul Komunitas-komunitas Teater baru nih Ya kan Sekarang Ya alhamdulillah Perkembangan teater Sekarang agak Apa Pesat ya Nah Untuk teman-teman Yang ingin membuat musik Yang ingin Belajar ya Mungkin belajar Membuat sebuah Ilustrasi musik teater itu Tips triknya itu Seperti apa om Nah itu trik-triknya Yang tetap harus Ngebadan dulu naskah Ya Soalnya Tiap adegan Tiap adegan Tiap teks naskah Atau Teks itu Tulisan itu Ada musikalitas Tersendiri Ya Ketika Dialognya seperti ini Kita bisa membayangkan Ini harus musiknya seperti apa Bukan lucu ketika sedih Kita pakai musik riang gembira Beat Yang ngebeat Nah itu kan jadi hancur juga Itu contoh kecilnya Jadi artinya Harus benar-benar membenarnya Nah ini kemana Ini arahnya Dialognya Nah bahkan itu kan Bisa Musik-musik Riang gembira Gitu kan Tidak sepuluhnya Riang gembira ini Misalkan Cocok Beda-beda Riang gembira di tempat ini Beda Beda gitu Ya banyak hal sebenarnya Jadi Kadang-kadang Musik teater itu Kalau Bukan ribet apa ya Emang harus Observasinya benar gitu Dari segi tempat juga Udah beda Dari segi tempat Dari segi Apa itu Bukan hanya tempat Sebagai lingkungan Mungkin Lingkungan Lingkungan yang Tentara Misalkan Lingkungan tentara Lingkungan Desa Pasti Musik-musik sedihnya beda Karena Masalahnya pasti berbeda Tentara Pasti Ditinggalkannya Waktu perang Itu kan Banyak hal seperti itu Mungkin Dan saya juga Banyak yang Banyak Lihat gitu Ketika sedih Yang penting Luansanya Slow atau sedih Dipakai gitu Padahal itu sedihnya Bukan untuk itu Ya Yang jelas Kalau bermain musik Di teater Memang harus Benar-benar Detail Detail Masalah Naskah Teknya Seperti apa Tepatnya Seperti apa Itu kan Nanti akan Dipecah lagi Ketika Naskahnya Sudah tahu Ini tempatnya Dimana Wah ini Misalkan Menceritakannya Seperti apa Nah mungkin Seperti Siap Ya Geng Semoga Hal-hal Yang tadi Dibicarakan Tentang musik Teater Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Comment And subscribe Channelnya Si Hunter Biar kami Terus Memberikan Sesuatu Untuk kalian Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih